Salam inspiratif, salam merdeka pelajar. Bapak-Ibu Guru Hebat, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang beberapa hal yang menjadi penting berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jika pada kurikulum K13 kita mengenal istilah indikator, kita mengenal istilah KAI dan KD, maka dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita akan mengerucutkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, alur tujuan pembelajaran ini menjadi ciri khas daripada kurikulum merdeka. Lantas bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, alur tujuan pembelajaran atau pada kurikulum merdeka, ini berisi tentang capaian pembelajaran, yang istilahnya kita singkat ke dalam CP, di mana CP ini berisi tentang kompetensi, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai para peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan usia dini, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan penengah. Jadi mulai dari taut, pendidikan dasar dan pendidikan penengah. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menyesuaikan dengan tahap perkembangan, tahap perkembangan peserta didik dalam hal ini, yang di dalamnya terdapat pemetaan capaian pembelajaran yang terbagi dalam masing-masing fase atau terbagi dalam setiap fase. Nah, tujuan analisis capaian pembelajaran itu seperti apa? Maka dalam hal ini, tujuan kegiatan analisis capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sehingga mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan, yang akan menjadi pijakan bagi para guru untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, diperlukanlah strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kalau tadi capaian pembelajaran itu kita kenal dengan istilah JEP, maka dalam tujuan pembelajaran kita akan mengenal yang namanya TEP. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pada kurikulum merdeka. Kita harus pastikan bahwa konsep TEP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka yang dipetakan memenuhi beberapa kriteria penting. Nah, apa saja kriteria tersebut? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ideal itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah kompetensi, dan yang kedua adalah konten. Nah, apa yang kita sebut sebagai kompetensi? yaitu kemampuan, kemampuan dalam hal ini yang dimiliki atau kemampuan yang mencakup sikap keterampilan, pengetahuan yang didapat dan didemonstrasikan oleh peserta didik sehingga menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Saya ulang, jadi kompetensi ini merupakan suatu kemampuan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Ada tiga komponen penting di dalam. Dan ini harus bisa didemonstrasikan oleh peserta didik sehingga para peserta didik ketika mereka mampu menunjukkan berarti kita sebagai para guru telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini dibahami karena ini menjadi penting bagi kita untuk melangkah ke selanjutnya. Nah, komponen yang kedua tadi saya katakan konten. Nah, konten ini apa? Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dibahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi saya bilang kalau konten ini berisi ilmu pengetahuan atau konsep yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi kalau sebelumnya di kurikun sebelumnya kita mengenal istilah eksplorasi kosekat seterusnya itu masuk dalam komponen atau apa namanya komponen kedua yaitu konten. Nah, selanjutnya bagaimana dengan keteria alur tujuan pembelajaran atau kita akan dengan ATP alur tujuan pembelajaran CP dari capaian pembelajaran TP itu tujuan pembelajaran ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta D. Lalu yang kedua ATP dalam satu fase ini harus mampu menggambarkan sebuah cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Jadi kalau misalnya fasenya A ya titik akhirnya ada di kelas 2 titik awalnya ada di kelas 1 begitu pula dengan fase B di perintikan dasar maka start dimulai dari kelas 3 dan akan berakhir di kelas 4 fase C akan dimulai di kelas 5 dan akan berakhir di kelas 6 maka alur tujuan pembelajaran atau ATP ini secara keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang jadi berkesinambungan Bapak Ibu dan kawan-kawan guru hebat nah bagaimana panduan pembelajaran dan assessment yang disarankan ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran yang pertama yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran pendidik atau guru ini merujuk pada kompetensi yang tercantum pada setiap capaian pembelajaran lalu yang kedua merumuskan kalimat tujuan pembelajaran sehingga dapat mengambil referensi dari berbagai super atau memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum lalu yang ketiga mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai nah contoh contohnya seperti apa contoh konkretnya contoh konkret daripada TP atau prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pertama misalnya kita lakukan adalah analisis JP analisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran setiap fase ini akan dipetakan jadi kalau fase A yang dipetakan adalah mapel dalam kelas 1 dan kelas 2 kemudian kita identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai beserta diri pada fase tersebut maka nanti akan kelihatan jika di fase A maka endingnya di kelas 2 maka targetnya bisa apa sesuai kelas 2 apa yang mereka bisa lakukan fase B juga demikian dan fase C juga demikian ketika mereka berada di kelas 6 kelas 5 kelas 4 mereka bisa apa kompetensi apa yang mereka memiliki di masing-masing fase ini jelas sekali lalu yang ketiga kita rumuskan tujuan pembelajaran dengan pertimbangkan kompetensi yang akan dicapai konten yang akan dipelajari dan variasi keterampilan berpikir kita ajak para peserta didik kita kita kembangkan pembelajaran melalui konsep hire order teknis sehingga keterampilan berpikir seperti apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut lalu yang keempat adalah identifikasi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan yang kelima apa setelah tujuan pembelajaran dirumuskan maka kita susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari nah itulah tentang alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka semoga sedikit informasi ini dapat membantu para Bapak-Ibu Puru Hebat untuk menjadi bagian daripada referensi sehingga Bapak-Ibu bisa mengembangkan dan ilmu salam inspiratif selamat menikmati selamat menikmati